Halo sobat konak, salam konak komunikasi aku dan kamu mana kabar anda hari ini, mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki dan lu sobat konak residen sakit, mudah-mudahan luka sembuh dan diangkat penyakitnya amin amin ya robbal alamin ada yang berbeda hari ini sob hari ini saya sengaja pakai helm karena saya mau reaksin tentang polisi jadi ini ada video viral sob ya seorang bapak polisi yang sedang mengejar angkot dan angkotnya itu menyerimpet polisi dan polisinya akhirnya jatuh nah ini sangat berbahaya sob ya karena kejadian ini mengakibatkan polisinya luka-luka untuk kalian jangan sekali-sekali melanggar rambu-rambu lalu lintas akhirnya dikejar oleh kepolisian jangan lupa pakai helm kalau sedang naik motor oke sob nah sebelum video ini kita ulas bareng-bareng seperti biasa dukung channel ini klik tombol like subscribe komen di bawah dan nyalakan nyalakan langkahnya sob saya tunggu sampai tiga satu dua tiga terima kasih matur bun saya aja reaksin pakai helm sob biar aman ini membicarakan masalah kepolisian sob biar safety saya mau baca kronologisnya dulu sob saya buka dulu ya buat baca ya perjadiannya itu ada di Probolinggo Probolinggo Jawa Timur sob ya nah kita lihat bareng-bareng videonya seperti apa ini angkot merempet pak polisi yang sedang bertugas kita saksikan bareng-bareng sob di sebelah sini cekibrot parah ini super akutnya parah ini kita saksikan ulang lagi sob ya sudah kena pasal berlapis-lapis sob ya untuk pak polisi ya tapi untungnya supirnya ini sudah ketangkep sob kita lihat videonya sebelah sini sob ya waktu ditangkepnya sob kamu lah gak sengaja kamu kok bilangnya gak sengaja bilang jelas di video itu bukai cok ngunul selakanya sob ya masih kenapa aja masih namanya gak terlalu tua ya sob ya mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran kita ya sob ya jangan lakukan pelanggaran di jalan raya kalau tidak ingin ditilang oke sob waspadalah waspadalah ping 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 terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton